Tapi di Bali telah mengalami Depiasi pengingkaran Brahmana itu menjadi soroh di Bali Bukan, Brahmana itu adalah Conditioning Diri kualifikasi Diri Ya Pak Tapi yang penting esensinya pulang Ke Pancah Brahma dengan laras perok, laras Lendro Ya, kalau bedik Modal, Kang Yang gender aja Middle class Wiboh Misi Beleganyur, Misi Gong Gede Gong Beri lagi, Semar Pegulingan Bahkan di dalam Beberapa lontar pengabayanan Setiap jenis pengabayanan Punya orkestranya masing-masing Malah saya lupa Ada Saron, ada Gambang Ada Gener gitu Itu konon Ngantarkan sangian Atma pulang ke sana Sebenarnya sehingga gambel Irama yang dihasilkan Karena irama yang dihasilkan Di dalam konsep Lahir dari Nada dan Sabda Itu Pak Filosofinya Ya Makanya Bapak enggak usah bingung Tanpa diantar itu juga enggak masalah Enggak usah pakai balian-balian Nanti berbalik Pak Gan Yang penting tegen dengan Tandu pemegenan itu Tandu seperti kerandanya orang Islam Pak Pak Gan kan Pak Saka Tiang itu sudah pulang Pak ke sang yang catur Loko Pala Dimana sang yang catur Pat Kanepat kita Mengantar kita pulang ke sana Maka menjadi sang yang Pancang Korsika Pertanjala lah Sebagai layon Saka-saka Maka di Bali Ajaran Pat Ini dikembangkan Dengan ajaran Kanepat Maka itu orang Bali dulu Pasti diajar Untuk punya anak Pat Gitu Kalau lagi apas Enggak ada yang nulungan Panak Papa itu Nyidang negen terramah Gitu loh Sudah konsep Sudah benar banget loh Seandainya tidak keempat-empat Anaknya laki-laki Minimal mantunya Ikut negen gitu Tapi sekarang Sanan wadah itu loh Pak Pengusungan Rumah-rumahan itu Yang namanya Balai-balian Mupadu Itu dikelipatkan Empat lah Lobang Saka Anunya itu Tegennya itu Tapi sekarang juga Enggak ada orang negen Pakai troli Dan pasar Pak Didorong Begitu saja Ya Jangankan Gitu gamelan Sekarang Kalau orang melasti Pakai rombong Sekarang betara Juga pakai troli Sebuat rombong Di rak kerobokan itu Orang gak bisa Nyun sekarang Pak Apalagi ibu-ibu Disuruh ngampil Rambutnya Habis diri bonding Kasian lah Ini paling lucu lagi Ngiring betaran Itu nyogok Ayo bawa koran Kini terus muka Nga sunblock Pastinya kena panas Punya sur Punya ker di tempat Melasti Bihin nangotek Kajit Bihin penen Jadi itu Pak ya Jadi Bapak gak usah Ini masalah itu Tapi yang jelas Gambelan Yang paling lazim Yang angklung Karena angklung yang lebih lazim Karena untuk kematian Emang seperti itu Jadi kalau gak punya angklung Gak apa-apa Pak Ya Kang bang Gidung Sudah cukup Diantar sampai sana Demikian Pak nyaman Bapak hidat beranda Badi malam adalah Sang yang widi Dipisikan sebagai Sang takdir Iya Namun Kami di dalam Merantau kan selalu Dalam kesendirian Iya Yang biasa terjadi Giatnya adalah Adara takdir Dengan pilihan Iya Jadi kami dalam Hindu Dalam tunturan kami Mungkin Bapak hidat beranda Bisa memberikan Tanda-tanda Bagaimana Sang yang takdir ini Sang widi ini Bisa menunjukkan Pilihan-pilihan Dalam sehari-hari kami Melakukan aktivitas Baik sebagai Kepala keluarga Istri atau anak-anak Kami pasti Anak-anak juga Berpikir Pilih mana yang terbaik Mana Konsep-konsep Mana Teguran mana Yang akan ditunjukkan Oleh yang diwasa Terima kasih Pertanyaan yang bagus Ada karma Ada widi Semalam Saya sudah jelaskan Ada giumnya Dharma Raksatah Raksitah Siapa yang Melaksanakan Dharma Kan dijaga oleh Dharma Ikang Dharma Hingaranan Widi Sesungguhnya Yang disebut Dharma Itulah takdir Itu sendiri Makanya Sang yang widi Sang yang takdir Formula berikut Luih karma Saking widi Itu Sehebat apapun Takdir menempa diri kita Kalau kita Imbangi dengan karma Yang baik Maka takdir itu Mengalami proses Perubahan Ya Melalui proses Abitus Pembiasaan Kita diberikan Walaupun kita Sebenarnya Tidak mengkait Teori tabula rasa Bahwa manusia lahir Ibaratkan kertas putih Ada karma Masa lampau Yang menyertai Disebut dengan Karma wasana Sebentar saya berikan Ilustrasi Toh juga kita berikan Waktu panjang Ya kalau di Bali Sudah disekat ini Nah Ya kan Pak Apa Segala bentuk perbuatan Akan dimuliakan Apabila Dilakukan dengan Yad Jadi ada Jadi ada Giyomnya apa Karma Apa Dharma Widhi Karma Yadnya Maka seseorang Yang telah menjadi Yadnya Kita kembali Pada doa Jerumangku Nanti akan menggunakan Puja triwana Yadnya Itulah Persembahan Yang dilandas Oleh tulus ikhlas Barang siapa Yang mempersembahkan Satu pada Tuhan Mempersembahkan Dirinya Sebagiannya Saat itu Dia sudah menjadi Tuhan Mari kita baca Tek mantra Puja triwana Sesungguhnya Persembahan itulah Perwujudan Brahma dan Wisnu Penikmatnya Adalah Maheswara Jika Bapak Telah lana Sendiri Bapak Dengan Yadnya Bapak Itu sudah Widhi Takdir Bagi Diri Bapak Sendiri Ya Maka Takdir Itu bisa Dipotong Pak Bisa Diahlehkan Yang lain Menerima Takdir Saya berikan Satu kisah Ada keluarga Brahmana Di India Ini Brahmana Gereaste Bukan Brahmana Kayak Di kita Di sini Yang sudah Sulingih Putus Istrinya Sedang hamil Kemudian Nanya Pada Linujum Tentang Bagaimana Karakter Anak Yang akan Dilahirkan Nanti Makanya Sekarang Di Bali Liun Nakal-nakal Ini Di dunia Modern Ini Satu Karena Ada Gaya Hidup Harus Hamil Dulu Baru Dinikahi Tadi Sama Gede Cerita Nanti Takut Tidak Punya Anak Istrinya Harus Diisi Dulu Bahkan Saya Sering Dapatkan Apa Semacam Statement Duk Duk Kutus Bulan Daging Bangga Sekali Mertuanya Kalau Mantunya Udah Berisi Nggak Malu Kalau Dulu Sekarang Nggak Isinya Malu Yang Kedua Kasus Kelahiran Menjadi Apa Rekayasa Bagi dokter Dokter Karena Takut Melahirkan Tidak Dengan Normal Nggak Boleh Mungkin Pinggul Kecil Akhirnya Anastasi Kerja Kemudian Bedah Kerja Spesialis Kandungan Kerja Akudopis Masuk Akhirnya Seksio Seksio Pun Dicari Saya Sering Duna Liser Melipidan Cocok Melahirkan Akhirnya Anak Ini Sudah Bawa Karma Dia Harus Lahir-Lari Kemis Karena Nggak Cocok Mungkin Misi Raksasa Kita Putar Akhirnya Disebut Dengan Salah Wetu Gahenang Oton Pada Seksionya Belum Tentu Itu Otonnya Makanya Bulan 4 Dia Nyaplir Sekarang Bagaimana Minimal Kalau Tidak Ingin Jauh Kalau Sudah Ada Air Ketuban Yang Keluar Saat Itulah Di Seksio Baru Nyaman Sekarang 17 Agustus Kandungan 1936 Sampai Ini Kita Lanjut Lagi Ini Sebenarnya Fenomena Sosial Di Kota Korea Sudah Mengalami Proses Diplotmen Perkembangan Nanya Kalau Nanti Anak Saya Jadi Apa Alin Nujum Bilang Anak Bapak Ini Kan Menjadi Terkenal Kalau Salah Hasul Terkenal Jahatnya Kalau Benar Hasul Terkenal Baiknya Maka Orang Tua Kan Selalu Kekurangan Wibawa Untuk Mengasuh Anak Maka Dititipkan Setelah Anaknya Lahir Ketika Memasuki Usia Sekolah Betul Anak Itu Pinter Cerdas Sepadan Dengan Kemampuan Gurunya Gurunya Menjadi Kagom Dan Selalu Jadikan Asisten Tapi Hidup Menjadi Orang Lebih Belum Tentu Nyaman Bagi Orang Lain Teman Temannya Tidak Suka Iri Hati Lagi Uang Dia Teman Kok Dia Yang Ngajarin Akhirnya Dibuatlah Fitnah Dimana Anak Itu Dipitnah Menselingkuhi Istri Gurunya Waduh Ini darah Remaja Gurunya Apa Gak mikir Panjang Bener Akhirnya Dipecat Dia bilang Dia Pernah Tak pernah Lakukan Seperti itu Kemudian Dituduh Ya Dituduh Melakukan Itu Pulang Sampai Di rumah Ngaku Dia Dipecat Kalau Gurumu Tidak Benar Kamu Tak Benar Mungkin Kamu Dituduh Guru Lagi Disalahkan Oleh Orang Tuanya Hanya Putus Sasa Keluar Jadi Orang Baik Kesulit Amat Sekalian Aja Jadi Penjahat Betul Jadi Penjahat Setiap Satu Sasaran Mangsa Dibunuh Kemudian Diambil Kelingking Dibunuh Diambil Kelingking Lama Terkenal Anak Brahmana Menjadi Pembunuh Yang Bengis Disebut Dengan Ang Mulimalah Tapi Satu Ketika Dia Ketemu Dengan Sang Sidarta Bukan Sifat Beringas Muncul Tapi Justru Pudar Ke Beringas Muncul Sifat Lemah Lembut Akhirnya Dia Belajar Tentang Kebudahan Tapi Kesan Masyarakat Kepada Angulimalah Tetap Sebagai Seorang Pembantai Perampok Yang Bengis Dan Kejam Ketika Selesai Menamatkan Pelajaran Dia Memberikan Pembabaran Dharma Sebagai Seorang Harahat Tapi Kesan Masyarakat Tetap Oh Jangan Jangan Cangak Meketu Dia Bila Palsu Tetap Akhirnya Dibunuh Rame Rame Pertanyaan Kita Sekarang Siasiakah Angulimalah Belajar Kebudahan Tidak Dia Telah Mengubah Takdirnya Itu Takdirnya Yang Semestinya Diterima Oleh Atman Yang Harus Mengalami Penderitaan Karena Begitu Banyak Membunuh Maka Tubuhnya Ini Harus Menerima Ganjaran Dari Karmanya Membunuh Orang Lain Maka Dia Harus Mati Juga Terbuh Ya Alihkan Karma Ini Pak Ya Pak Makanya Saya Saat Ini Di Cacimaki Karena Di Tim Sembilan Tidak Ada Sesuatu Terjadi Terjadi Dengan Kebetulan Maka Disinilah Pak Sekarang Bapak Pak Lakukan Karma Swadharma Bapak Tidak Usah Mana Karma Baik Saya Saya Ikuti Takdirnya Tidak Swadharma Pak Arjunan Saja Ketika Mau Mundur Dari Medan Lagah Karena Berpatokan Pada Ajaran Aimsah Membunuh 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 Kakek Membunuh Guru Membunuh Sepupu Itu Paling Kejam Untuk Apa Dapat Tata Bergelimangan Darah Darah Saudara Kita Guru Kita Sok Brahmanaisem Tapi Dia Lupa Bahwa Arjuna Adalah Seorang Kesat Disitulah Turun Pegawad Kita Maka Bapak Sekarang Kerja Di Mana Pemda Maka Bahasa Kita Karma Yang Mengikat Karma Pula Yang Melepaskannya Sama Ketika Telinga Kita Masuk Air Tidak Akan Mungkin Yang Bukan Air Yang Harus Mengeluarkan Itu Prinsip Maka Oleh Seperti Itu Kalau Sudah Bekerja Dengan Benar Di Pemda Bukan Hanya Dapat Imalan Reward Dalam Bentuk Seleri Begitu Misalnya Uang Juga Bagian Pembebasan Itu Sudah Bapak Mengubah Takdir Bapak Lakukan Dengan Benar Karena Dia Menjadi Sebuah Tabulasi Data Untuk Membebaskan Kita Sebagai Pasport Kita Pulang Kalam Akhirat Karma Itulah Sesungguh Mengubah Takdir Tergantang Takarannya Sekarang Semakin Tinggi Bapak Punya Kualitas Kedudukan Takaran Untuk Godaannya Semakin Tinggi Pula Orang Yang Besar Mesti Besar Pula Bukan Ujian Kalau Bilang Ujian Kapan Dapat Pelajaran Ada Ujian Tingkat Resistensi HGHT Amatan Gangguan Tantangan Ancaman Pasti Dengan Demikian Itulah Pak Takdir Itu Bisa Diubah Tapi Ketika Sudah Bapak Menentukan Takdir Bapak Tuhan Hanya Mengeluarkan Hukum Disebut Dengan Rita Tinggal Posisi Mana Ketika Bapak Sebagai Anak Lakukan Suha Dharma Putra Sesana Sama Orang Tua Ketika Bapak Sebagai Umat Ini Lakukan Maka Konsep Kita Ada Paradarma Paradarma Paramodarma Suha Dharma Sadarana Dharma Paradarma Kepada Tuhan Paradarma Kepada Sesama Suha Dharma Sesuai dengan Kapasitas kita Sadarana Dharma Kepada Kepada Semua Orang Yang Tidak Pernah Melihat Misal Ketika Ada Kecelakaan Di Jalan Orang Sakit Kewajiban Bagi Semua Orang Tidak Melihat Suha Oh Saya Bukan Medis Saya Bukan Polisi Tapi Disitulah Kewajiban Bapak Untuk Menolong Orang Mengajak Ke Rumah Sakit Tapi Sekarang Banyak Yang Lari Nggak Mau Nanti Jadikan Saksi Pengadil Nggak Akan Menentukan Kualitas Sejauh Mana Kita Akan Bisa Mengubah Diri Kita Demikian Yang Yang Muliakan Itu Panidem Bu Jaya Cari Yang Singkat Dari Diskusi Kita Kemarin Dimana Konsep Tri Hidrokeran Karena Buruh Adalah Penemuan Tempat Pertemunya Tri Hidrokeran Itu Sendiri Hubungan Manusia Dengan Tuhan Hubungan Manusia Dengan Manusia Kemudian Hubungan Manusia Dengan Alam Dalam Hal Ini Tia Ingin Menanyakan Yang Terakhir Hubungan Manusia Dengan Alam Tempat Suci Yang Kita Diodalakan Kemudian Sucikan Tentunya Tidak Terlepas Dari Tumbuhan Yang Kita Tanam Tia Ingin Menanyakan Untuk Arya Jeruan Dengan Jabodengah Tumbuhan Apa Saja Yang Tidak Boleh Ditanam Terus Demikian Juga Di Jabod Ada Tumbuhan Yang Tidak Bisa Disini Memelihara Binatang Binatang Apa Yang Tidak Boleh Dipelihara Di Areal Burung Di Rumah Terkadang Kita Dipesankan Sama Orang Dua Bahwa Untuk Pekarangan Jangan Sekali-Sekali Kita Menanam Tanaman Dua Dia Ingin Menanyakan Apa Sebetulnya Maknanya Kenapa Tanaman Berbusi Ini Tidak Bagus Ditanam Di Areal Pekarangan Areal Pura Memang Tempat Pertemuan Perjamuan Resepsi Dari Berbagai Komponen Penyebab Kebahagiaan Itu betul Pelemahan Periangan Pawongan Di aspek Pelemahan Apa yang Bisa Ditanam Kalau Kita Berbicara Masalah Pura Ada Kualifikasi Kalau Di Jerwan Di Madia Mandale Di Kalau Sudah Utama Mandale Utamakan Hal-hal Yang Tidak Ada Tanam Tuoh Kelapa Itu Jangan Di Jerwan Di Tanam Ya Resikonya Juga Tinggi Ketika Nanti Pohon Kelapa Itu Tinggi Rago Ngungkulin Pelinggeh Terjadi Jatuh Lagi Masalah Ya Enggak Karena Dia Sudah Menjadi Paling Tinggi Apalagi Sampai Tanam Mangga Buah Buahan Enggak Boleh Di Jerwan Paling Paling Hanya Tapi Tidak Melakukan Buah Bermusim Apa Boleh Naga Sari Boleh Di Jerwan Ya Boleh Itu Ditanam Di Jerwan Ya Selebihnya Bunga-bungaan Ya Di Madia Mandala Masih Bisa Tanamannya Agak Besar Tapi Tidak Tanam Tuoh Ya Bunga-bunga Yang Lebih Besar Misalnya Nanti Nista Mandala Silahkan Tanam Tuoh Ada Punyan Kelapa Gade Nyubulan Silahkan Untuk Menyangga Kegiatan Ritual Kita Ya Sementara Untuk Di rumah Kenapa Nggak boleh Nanam Tuoh Di Natah Resiko Tinggi Memang Apalagi Nanam Juh Jerung Bukan Juh Semaga Jerung Kan Pohon Besar Sebolai Besarnya Dari Seginilai Mejek Nggak Mulai Demen Ngin 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 Tengah Malam Tanpa Mau kosor Dan Apalagi Tengah Natah Nanam Punyan Gedang Pohon Papaya Ya Sudah Ya Kan Maka Itu Diupayakan Bunga Bungaan Kalau Sudah Bunga Bungaan Berarti Untuk Tuhan Jadi Land Aroma Maka Setiap Bunga Mengandung Elektromagnetik Tersendiri Karakteristik Nanti Kalau Sudah Tebel Silahkan Kalau Sudah Di rumah Jangan Karena Setiap Pohon Dia Punya Ugar Ugarnya Nanti Baca Lontar Aji Janantake Disitu Dijelaskan Kemudian Juga Lontar Siwagame Terutama Tentang Tertandingan Yang Mana Sebenarnya Ada daunan Ini Untuk Ini Tapi Kalau Di jeruan Pura Misalnya Sekarang Tanam Tuh Yang Panjang Jangan Di Madiamandale Boleh Nanam Pohon Beringin Karena Itu Juga Untuk Tertandingan Misalnya Pohon Ancak Silahkan Yang Di jeruan Jangan Karena Di jeruan Banyak Pelingih Disana Nanam Ancak Dan Bingin Mbed Resiko Tinggi Sopir Saya Pernah Protek Katanya Pohon Bingin Lingih Betara Kemudian Bisa Bah Bih Bah Bukan Ada Betar Tapi Penghuninya Itu Biasa Pohon Rindang Karena Orang Kalau Sudah Pohon Besar Pasti Kita Suguhkan Sesuatu Punyan Pule Pohon Pule Pohon Ancak Pohon Bingin Itu Pasti Nilai Majis Apalagi Digunakan Sarana Kematian Jelas Ngaradrohnya Tinggi Karena Setiap Tumun Punya Gelombang Masing Masing Oke Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Sudah Dari Siang Hari Riki Udah Ayam Berkotek Banyak Niki Kanyang Dumun Riki Mudah Kita Bisa Suha Di Lain Waktu Kalau Tidak Bertetap Muka Langsung Pasti Tetap Ketemu Di Media Kalau Masih Ada Yang Mengundang Saya Kemudian Disertai Dengan Rekaman Tapi Bisa Bersuai Lewat Suara Kalau Ada Hal Yang Perlu Ditanyakan Demikian Pertemuan Kita Dan Saya Minta Doanya Besok Saya Saya Balik Lagi Keden Pasar Yang Jelas Pesawat Jum Berapa Besok Sebentar Kita Akan Diskusikan Apa Yang Saya Sampaikan Disini Kemudian Saya Lakukan Sebagai Bentuk Suadharma Sebagai Selinggih Jika Ada Yang Kurang Berkenan Diatim Mohon Maaf Terutama Hidupan Dita Istri Sudah Hampir Satu Minggu Disini Menemani Bapak Ibu Itulah Bagian Dari Bentuk Pengabdian Kita Sama Umat Mudah Mudah Usai Acara Ini Betul Kita Membangun Bukan Hanya Tempat Suci Eksternal Tapi Membangun Internal Dengan Demikian Sifat Lemah Lembut Kita Semakin Meningkat Rasa Kasih Sayang Universal Kita Meningkat Rasa Kewelas Asihan Kita Apalagi Sebentar Kita Akan Melakukan Hari Suci Nyepi Kita Diajak Untuk Self Understanding Untuk Memaham Diri Kita Lebih Utuh Siapa Sebenarnya Diri Kita Ini Setiap Tahun Kita Harus New Comer Seperti Om Saya Semalam Hadir Sebagai Pendatang Baru Dan Semangat Baru Untuk Menatap Masa Depan Kepulangan Kita Kepada Pangkuan Tuhan Yang Maes Demikian Bapak Ibu Sekalian Wasana Kata Saya Akhirin Dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Suki Suki Nakah Mengaja Suki Untuk Sati Sudah еп T Stark As 10 Dis Haley Haley Terima kasih.